Intro Orang-orang farisi bertindak menurut legalisme. Mereka mengeluarkan sukacita dari segala sesuatu. Kita seharusnya menikmati penurutan kepada Tuhan dan bukan sekadar menjalankan hidup kita dengan bergumul untuk menjadi cukup baik guna memperoleh persetujuannya. Seperti yang kita lihat pada kisah berikut ini tentang penyembuhan yang Yesus lakukan atas seorang yang buta sejak lahir. Setelah ia mengatakan semuanya itu ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam Siloam artinya yang diutus Maka pergilah orang itu Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek Yohanes 9 ayat 6 dan 7 Ini adalah metode yang agak tidak biasa untuk mengobati kebutaan Ada orang yang menganggap aneh penumpangan tangan atas seorang yang berdoa bagi mereka untuk disembuhkan atau menerima kepenuhan roh kudus Apakah pikiran mereka tentang meludah sebagai cara untuk melayani seseorang seperti yang Yesus lakukan dalam ayat ini? Namun, apakah Anda melihat betapa sederhananya ini? Orang buta tersebut melakukan apa yang Yesus perintahkan bahkan walaupun petunjuk-petunjuknya tampak aneh Orang itu mungkin berpikir Apakah baiknya bagiku jika lumpur dioleskan ke mataku dan aku membasuh mata dalam air kolam yang kotor? Intinya adalah Orang itu kembali dalam keadaan melihat sesudah ia melakukan apa yang disuruh Mematuhi perintah-perintah pribadi Tuhan adalah katalis untuk mujizat dalam banyak kejadian dalam Alkitab Saya percaya Jika Anda dan saya benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hati kita dan dalam firmannya Maka kita akan menerima terobosan ajaib dalam keadaan-keadaan kita Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati